Halo semuanya, kembali bersama Golden Boots Oke guys, secara rekaman sih, video ini gue rekam habis banget Persis setelah gue ngomongin masalah belanja online di fisik ya Cuman secara penayangan, akan gue tayangin setelah gue revusi LS Ultra Nah, sesuai dengan judul ya, Unboxing Sepatu Golden Boots Jadi, sebenarnya benar, literally gue benar-benar akan meng-unboxing sepatu Golden Boots Gue akan meng-unboxing Golden Boots gitu ya Apa itu, ya nanti sabar Gue akan ada sedikit intro lah, kayak biasa ya kan Gak ujuk-ujuk langsung buka, langsung din-din-din Gak, biasa lah, kalau lo yang udah lama ngikutin gue, udah paham banget style gue ya kan Oke, jadi ini sepatu, langsung gue sebutin ya Sepatu top grade luar Yang gue akan unboxing untuk bulan Mei gitu ya Setelah kemarin gue start dari bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April Dan ini adalah untuk bulan Mei Desember, ya gue ulang sedikit lah ya Desember gue punya Puma, Januari gue punya Adidas Februari gue punya Nike, Maret gue punya Nike, April gue punya Nike Ada lima ya Jadi yang Nike di bulan April, memang gue belum pakai flytest Dan rencananya gue akan bawa ke PL untuk gue eksploitasi disana Gue mau bikin konten sebanyak-banyaknya tentang itu Mudah-mudahan ya bisa ya Karena posisi sekarang di Kuala Lumpur lagi MCO guys Lagi naik lagi banget kasusnya Ya secara jumlah penduduk ya Kalau dibandingin dengan Indonesia sih Kasusnya lebih parah daripada Indonesia ya Mudah-mudahan lah Malaysia akan cepat berlalulah MCO-nya Karena ya gue akan segera meluncur ke sana Nah, terus Si sepatu ini juga gue rencananya Karena gue udah gak ada lagi main bola di Indonesia at all Sebelum gue berangkat ke KL Jadi sepatunya juga insya Allah akan gue bawa ke KL gitu ya Buat gue eksploitasi juga disana gitu Gue pakai, gue bikin konten yang banyak gitu Biar monetize-nya balik modal Ngimpi ya kan Oke, anyway Ya gak apa-apa lah, akan mimpi dulu ya kan Anyway, seperti yang gue bilang tadi ya Sepatu ini adalah untuk bulan Mei gue Yang akhirnya udah gue post juga di Instastory gue Beberapa waktu yang lalu lah ya Ketika gue tayangin itu udah waktu yang lalu Karena kayaknya sih paling secepet-cepetnya gue bisa ngedit video ini Paling cepet itu tayang mungkin hari Minggu atau Senin lah ya Sebelum gue berangkat ke KL ini videokan tayang Ya udah ada beberapa juga lo yang nebak gitu ya Ada yang bilang Adidasnya yang X-Men gitu ya Karena boxnya mungkin gede ya Terus ada yang bilang Nike lagi gitu ya Nike apa ya Phantom mungkin ya banyak yang request soalnya Atau Mizuno gitu ya Mizuno juga udah ada yang ngebak gitu Walaupun belum ngebak secara detail Mizunonya apa gitu Jadi ya yang gak ada yang nyebut Puma ya Padahal Future Z atau Ultranya itu menarik juga gitu ya Buat diambil gitu Ataupun ya New Balance gitu Yang selalu gue masih kayak penasaran banget Kayak apa sih New Balance sebenarnya gitu ya Si Furonnya ya, si Speednya Terus Apa ya Ya jadi sepatu ini Untuk bulan Mei Dan ya akhirnya udah gue tentuin Gue kepengen apa Di video yang cerita gue belanja online itu Juga udah gue terangin sepanjang lebar gitu ya Bahwa sepatu ini berawal dari kegalauan gue Untuk menentukan karena gue sebenarnya punya 3 opsi Di sini gitu ya Dan akhirnya gue memilih opsi nomor 2 Jadi si yang gue beli ini sebenarnya opsi nomor 2 Nomor 1 itu adalah si Blablabla Nanti gue sebutin ya kan Yang kedua adalah yang ini Yang ketiga adalah yang Recently lah ya Baru akhir-akhirnya gue tiba-tiba diracunin Salah satu followers gue di Instagram Oke Tanpa berpanjang lebar lagi Karena udah lumayan panjang juga Akan gue unboxing aja Karena gue gak bawa peralatan ya Seperti biasa Bagian ini kan gue cut guys Oke guys Sudah gue buka guys Dan ternyata ya setelah Si double box ini Gak ada isi apa-apa lagi Dan seperti yang udah gue bilang ke lo sebelumnya Judulnya sudah sangat jelas Unboxing sepatu golden boots Apa itu? Golden Belum ada tanda apa-apa ya Sebenarnya dari situ ya Belum keliatan ya Gue giniin aja deh Sudah keliatan premium-premium banget ya Sebenarnya boxnya Kayak biasa aja gitu Jadi ya bener banget guys Ini adalah sepatu golden boots Sepatu golden boots itu kayak pengulangan ya Sepatu emas sepatu Gimana ya gue nyebutnya ya Udah gitu aja lah ya Gak apa-apa lah ya Kita udah TST aja lah ya Pura-puranya sepatu golden boots gitu ya Jadi ini adalah sepatu golden boots Merek Mizuno Yang gue baru lihat tadi adalah Mad in Japan Literally bener-bener sepatu berwarna emas guys Sepatu yang sebenarnya gak umum banget Buat gue beli Karena gue sebenarnya Gue tuh golden boots gitu ya Maksud dari nama golden boots itu Gue tuh lebih milih sepatu black gold gitu Sebenarnya ya Karena lo lihat sendiri ya Di Instagram gue dan Youtube gue itu kayak Bacaan golden boots itu adalah Gold untuk hurufnya Dan backgroundnya itu adalah black gitu Jadi black gold Kalau gold bener-bener emas semua itu kayak Benernya bukan gue gitu Cuman ya Itu tadi ya Berawal dari kebimbangan gue Jadi gue sebutin aja ya Posisi pertama yang mau gue ambil Tadinya adalah Morelia Neo 3 Beta Yang kedua adalah Si Morelia Ultra Eh Ultra Light ya Morelia UL Jepan Dan yang ketiga adalah Rebula V3 Ya kan yang diracunin sama Mas Yosi Jadi Gue awalnya sih udah bener-bener Gak mau dua Yang awal ya Gue udah mau nyari Rebula V3 Cuman Agak susah juga guys Nyarinya yang Jepan ya Terus Satu itu Yang kedua Ketika gue berhasil ngobrol Sama si I'm Chili Ya kebetulan beliau ini punya Neo Beta Ya tiga Sama ini Neo Beta Neo Beta 2 juga punya gitu Kalau lo liat di Instagram itu kayak Dipajang gitu kan Dan gue Merasa beliau ini orang yang Tepat juga untuk gue diskusi gitu ya Dari hasil diskusi gue yaudahlah Abis-abisan gue kena racun gitu Jadi akhirnya gue mantep Melupakan Neo 3 Neo Beta 3 Gimana sih namanya Neo 3 Beta Apa Neo 3 Beta Sorry ya Gue selalu akan bilang Kalau soal Mizuno Gue Belum banget Faham gitu ya Karena ini Aparen ini adalah Sepatu Mizuno keempat gue Ya jadi Memang bener-bener Barulah Di dunia Permizunoan gitu ya Tiga diantaranya Made in Japan Satu Made in Indonesia Yang Basara Ada di KL Salah satu sepatu andalan gue Yang akan tetep gue eksploitasi nanti ya Jadi gue harapan gue guys Nanti ketika gue balik ke KL Ini melenceng dikit ya Harapan gue nih Kalau gue udah bisa main bola nih ya Sama temen gue yang disana Gue bakalan kayak Satu hari itu Empat-lima jam tuh Gue bakalan kayak bikin Tujuh-delapan konten Sekalian gitu Jadi kayak Was-wasin gitu ya Konten banyak-banyak Oke Langsung aja ya Kita buka ya Biar enggak Makin penasaran Dapet String bag-nya guys Yang Kalau lo udah nonton Unboxing-nya di SR4U Itu kayak Gila ya Sepatu begini Dapet string bag Kayak kesan murahan Kalau enggak salah ya Gitu ya String bag-nya String bag biasa Putih Tapi ininya gold Lain lah Ini gold Lain Gue taruh bawah Terus Ya biasa Dilapis Begitu Ini dia Sepatunya Gua keluarin aja Sepatunya Oke Ini boxnya Walaupun Warna gold Dan bagus Gue gapapalah Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gua terata Jadi Si sepatunya Sendiri Lo dapat Ini guys Ada gambar rumah tua Di Jepang Ini Jangan-jangan Mizuno Oh ini Mizuno Osaka Store In early 1910 Wah Gila Tahun 1910 Guys Apa aja isinya Ini Bahasa Jepang Guys Wah ada Bahasa Inggrisnya juga Oke lah Kita baca Baca Itu nanti Aja lah Tapi ini Bangunannya Terus Di dalamnya Ini ada Care Instruction Itulah Ininya Apa Care Instruction Dikasih Care Instruction Walaupun Gak dikasih Mink Oil Kalau gak salah Ada yang dikasih Mink Oil Salah satu Ininya Terus Yaudah Ininya Diganjel Pakai plastik Biasa Ini aja Dalamnya Giling Kesan pertama Kulitnya Memang beda Banget Guys Kulitnya Memang beda Banget Jadi Gue Gak begitu Ngikutin Cuman Si Ultra Morelia UL Ultralight Ini Memang Adalah Reinkarnasi Dari Morelia Yang Pertama Kali Luncur Tahun Berapa Ya Sorry Gue Gak Begitu Paham Nanti Nanti Gue Taruh Aja Mungkin Di Deskripsi Dan Bentuknya Timeless Klasik Dan Ini Ringan Nanti Gue Timbang Beratnya Berapa Dan First Impression Gue Dari Sisi Upper Memang Mizuno Beda Banget Ini Kerutan Kerutan Sudah Kayak Kulit Ini Bahan Bahan Beda Banget Sama Sepatu Lokal Walaupun Gue Setuju Sama SR4U Gue Prefer Pakenya Begini Saja Gue Nggak Mau Nekuk Karena Menurut Gue Nanggung Buat Ininya Buat Didas Sepatu Yang Di Dipet Ini Agak Nanggung Jadi Gue Prefer Pakainya Akan Begini Dan Ternyata Ringan Tapi Nggak Seringan Yang Bayangin Sepatu Ini Dan Ini Upper Itu Memang Wah Beda Banget Lembut Banget Logonya Ini Sendiri Kayak Bahan Sintetik Guys Dijahit Disini Terus Ada Action Hitam Disini Dengan Tulisan Morelia Yang Jadul Banget Tulisannya Font Font Zaman Dulu Banget Times New Roman Font Font Itu Untuk Bagian Upper Udah Nggak Bisa No Debat Club Udah Pasti Sempurna Terus Dari Sisi Apa Insole Nah Ini Beda Asli Beda Daripada Insole Sirebula V2 Ini Gue Rasa Sepatu Pake Kos Kaki Biasa Pun Masih Masih Oke Nggak Keset Banget Gitu Ya Kayaknya Dia Improve Dari Sini Gue Nggak Tau Ya Gue Nggak Lama Nggak Beli Ya Maksud Gue Nggak Jarang Malah Beli Ini Kan Beli Mizuno Terus Terus Ini Adalah 28 cm Di bawah Ada tulisan 21 cm Dia Bentuk Bentuk Ininya Nggak Apa Ya Nggak Sekedar Rata Gitu Ya Dia Ada Kayak Lindung Di samping Supaya Mungkin Kaki Nggak Terlalu Banyak Bergerak Di Dalam Dengan Bahan Ini Ada Agak Ini Kayak Sweat Tapi Yang Apa Ya Sweat Yang Nggak Licin Nggak Pasar Gimana Ya Gitu Dan Ini Kenapa Gue Beli 28 cm Karena Walaupun Banyak Yang Bilang Lebih Baik Down Size Tapi It's Okay For You To Wearing 28 cm Ada Yang Bilang It's Okay For You To Wear Your True Size Walaupun Kalau Lu Pakai Sepatu Ini Sering Banget Itu Akan Melar Tapi Masalahnya Adalah Nggak Ada Yang Menyarankan Untuk Lu Sering Sering Pakai Sepatu Ini Jadi Dari Berbagai Review Artikel Yang Gue Baca Gitu Dan Gue Setuju Ini Bukan Sepatu Tempur Yang Bisa Lu Pakai Tiap Minggu Atau Bahkan Lu Pakai Latihan Ini Sepatu Spesial Yang Lu Keluarin Hanya Buat Final Piala Dunia Final Champion Atau Final Tartam Di Tempat Lu Setuju Gak Lu Gue Setuju Jadi Intinya Adalah It's Okay Melarnya Pun Akan Sedikit Lebih Lama Karena Dipakainya Juga Jarang Jadi Gue Kayak Oke Itu Itu Adalah Best Best Lain Gue Kenapa Gue Akhirnya Mutusin Untuk Tetap Pake True Size Goya Walaupun Si 27.5 Itu Udah Gak Ada Lagi Udah Gelap Stok Nya Di Indonesia Udah Gelap Udah Gak Ada Gitu Ya Udah Diborong Sama Suhu Suhu Mizuno Yang Ajarin Saya Suhu Terus Kita Kebagian Otsol Mizuno Classic Yang Selalu Seperti Ini Bentuknya Bentar Gue Mikir Kayaknya Semua Hampir Semua Bentuknya Seperti Ini Jadi Yang Gue Baca Bentuk Start Begini Memang Bagus Buat Lapangan Hard Ground Juga Dan Di Jepang Secara Culture Memang Sangat Erat Dengan Rumput Hard Ground Yang Gue Baca Ya Pada Akhirnya Brand Brand Besar Adidas Dan Nike Pun Sempet Membuat Versi Jepang Khusus Karena Mereka Disana Lapangannya Agak Beda Supaya Bisa Bersaing Dengan Produk Mizuno Sendiri Jadi Gue Enggak Ngerti Kenapa Mizuno Belum Mutusin Untuk Upgrade Dia Punya Ini Karena Ini Timeless Juga Tidak Lekang oleh Waktu Lepang 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 Tetap Oke Menurut Gue Dan Speed Gak Akan Berkurang Banget Kalau Dibanding Dengan Sepatu Tipe Speed Kayak Adidas Nike Atau Puma Walaupun Mungkin Secara Kita Gak Bisa Mengukur Cuman Mizuno Belum Mengubah Bentuk Stat Pasti Ada Sesuatulah Ada Alasan Yang Besar Dibalik Itu Oke Itu Aja Gak Banyak Yang Bisa Gue Bahas Dari Unboxing Gue Kali Ini Selain Karena Sepatu Ini Sepatu Istimewa Yang Kabarnya Edisinya Terbatas Walaupun Gak Ditulis Punya Gue Nomor Berapa Dari Berapa Suatu Kesempatan Yang Cukup Baik Dengan Gue Bisa Ngambil Model Ini Dan Kalau Nggak Masalah Sekarang Sudah Memang Sudah Hampir Nggak Adalah Stock Lagi Oke Segitu Aja Dari Gue Kalau Lo Ngerasa Video Ini Bermanfaat Boleh Share Ke Teman Teman Lo Terus Boleh Like Juga Terus Kalau Lo Pengen Ngobrol Di Comment Monggo Banget Seperti Biasa Gue Sangat Menghargai Banget Komen Komen Apapun Bentuk Itu Apapun Benar Literally Apapun Gue Akan Menghargai Sebisa Mungkin Di Waktu Luang Gue Akan Gue Balas Kalau Dibaca Insyaallah Semua Pasti Gue Baca Terus Terus Kalau Lo Belum Subscribe Dan Lo Pengen Subscribe Silahkan Karena Ya Mudah Mudah Banyak Video Yang Bermanfaat Dari Gue Setelah Ini Itu Aja Mudah Mudah Bermanfaat Kalian Golden Boots Pamit